Intro Dengan dipimpin oleh Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Reza Akbar Siddiq yang juga didampingi Wakasat Lantas Kompol FNK Siraib dan jajaran Sat Lantas Polrestabes Medan gelar operasi rutin 2020. Dalam razia yang memang diagendakan secara rutin dilaksanakan ini tampak masih didominasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor atau roda 2. Kedaraan yang terjaring razia untuk selanjutnya dibawa petugas ke Makosat Lantas Polrestabes Medan di jalan lapangan Merdeka Medan. Komisaris Polisi Muhammad Reza Heru Al-Fastri Siddiq Kasat Lantas Polrestabes Medan menjelaskan bahwa pada siang hari ini kami melaksanakan kegiatan operasi rutin kemulisian tahun 2020 yang mana sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian dari hasil pelaksanaan tugas kami dari pukul 9.30 sampai dengan 10.30 tadi yang dilaksanakan di jalan MT Hariono Simpang Jalan Bulan terdapat mayoritas kendaraan yang dilakukan penindakan yaitu mayoritas roda 2. Kemudian kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk selalu tertib patuhi peraturan lolitas jaga keselamatan diri dan kami saat ini sedang bencar-bencarnya untuk menertibkan kenal port racing ataupun kenal port blong yang dapat mengganggu ketertiban ataupun yang kenyamanan bagi seluruh pengendara ataupun pengguna jalan. Selanjutnya kami himbau bagi masyarakat yang terkena tilang untuk dapat melakukan pengurusan selanjutnya di kantor pelayanan tilang yang berada dan berlokasi di lapangan merdeka. Demikian. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!